Intro Selamat petang salam sejahtera isu hangat petang ini Ahmad Zahid Monster dalam buku leje UKSP Berita sepenuhnya Mahkamah tinggi hari ini diberitahu Kod nama monster dalam buku leje Ultra Kirana Sendirian Berhad di UKSP Menunjukkan aliran wang keluar dan masuk syarikat itu Merujuk kepada bekas timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Perkara itu disahkan bekas pengurus pentadbiran UKSP David Tan Sio Sun 47 tahun ketika pemeriksaan utama oleh timbalan pendakwa raya Datuk Raja Rozela Raja Turan di hadapan Hakim Datuk Muhammad Yazid Mustafa Saksi pendakwaan ke-17 itu berkata Ahmad Zahid juga mempunyai kod nama Z, ZH, YB, Moon dan Youngboy Dalam leje itu yang hanya diketahui oleh beliau Bagi memastikan identiti bekas timbalan Perdana Menteri itu Tidak bocor jika buku leje dilihat individu lain Saya ingin memberi penjelasan berhubung beberapa kod nama itu Macam Monster Ketika itu saya sedang makan snek Mami Monster Sebab itu saya gunakan nama kod berkenan YB merujuk kepada yang berhormat Manakala Z, ZH adalah Zahid Hamidi Saya juga ada gunakan kod nama bagi menteri Ahli politik dan penjawat awam dalam leje itu Alasan sama iaitu untuk rahsiakan identiti mereka katanya Pada 20 Mei lalu media melaporkan KJ adalah diantara individu Berprofil tinggi yang menerima wang daripada UKSB Kerana beberapa perkataan itu yang merujuk Kepada Khairi Jamaluddin dicatatkan dalam buku leje Syarikat berkenan Pada 18 Mei lalu Bekas pengarah UKSB Harry Lee Vuikun Mengesahkan syarikatnya menghantar uang tunai Setiap bulan dalam dolar Singapura kepada Ahmad Zahid Dari 2014 hingga 2018 Berhubung kontrak sistem visa luar negara Bayaran kepada bekas timbalan Perdana Menteri itu Bermula akhir 2014 dengan bayaran sebanyak Singapura dolar Rp200.000 bersamaan RM633.592.85 sebulan Kemudian meningkat kepada Singapura dolar Rp520.000 bersamaan RM1.647.341.40 sebulan pada 2017 Ahmad Zahid 69 tahun Berdepan 33 pertuduhan Menerima suapan berjumlah Singapura dolar Rp13.56 juta Bersamaan RM42.95 juta Daripada UKSB Untuk dirinya selaku Menteri Dalam Negeri Bagi melanjutkan kontrak syarikat itu Sebagai pengendali perkhidmatan pusat sehenti OSC di China dan VLN Serta Mengekalkan kontrak perjanjian Untuk membekalkan sistem bersepadu VLN Kepada syarikat sama oleh Kementerian Terbabir Bagi tujuh lagi pertuduhan Ahmad Zahid didakwa sebagai Menteri sama Mendapatkan untuk dirinya Wang tunai Singapura dolar Rp1.150.000 Bersamaan RM3.643.190.64 RM3.000 Euro Rp15.000 Dan USD Rp15.000 Tanpa balasan daripada UKSB Yang mempunyai kaitan dengan kerja rasmi beliau Beliau didakwa melakukan semua kesalahan itu Di Seri Satria Persin 16 Putrajaya dan Country Hype Kajang antara Oktober 2014 dan Mac 2018 Siong Sun berkata Beliau menyimpan rekod bayaran kepada Ahmad Zahid Dari 2014 hingga 2018 Manakala ledger itu disediakannya menerusi Microsoft Excel Menggunakan komputer riba peribadi Saya bukan ekonten terlatih Maka ledger itu hanya untuk rekod uang keluar dan masuk Ia sebenarnya rekod peribadi saya Karena uang itu membabitkan jumlah banyak Dalam ledger itu ada amount uang yang ada untuk setiap bulan Uang dikeluarkan dan nama atau kod nama penerima uang Kebiasaannya saya akan uruskan ledger itu setiap hari Tetapi jika saya sibuk Eman uang akan ditulis atas kertas Sebelum dimasukkan dalam ledger itu Hari berikutnya katanya Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye bye Selamat petang salam sejahtera isu hangat petang ini Ekaun bank Najib terima uang hampir AS 670 juta Berita sepenuhnya Case 1MDB Ekaun Mbank Najib Razak menerima hampir AS 20 juta Daripada Putra Arab Saudi Faisal Turki Bandar Al-Saudi Pada 2011 menurut keterangan pengurus unit SWIFT Pemindahan dana dan security elektronik Masa nyata bank perdagangan itu Widani Senan memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Petang tadi bahwa Ekaun bekas Perdana Menteri itu yang berakhir Dengan 694 juga Menerima hampir AS 650 juta Antara 2012 dan 2013 Semasa perbicaraan rasuah RM 2.28 bilion 1MDB terhadap Najib WDN yang merupakan saksi Pendakuan ke-29 berkata Tertuduh menerima jumlah uang hampir AS 670 juta Dalam akaun M Private Banking MR miliknya Dia berkata pemindahan daripada Putra Turki Dalam dua peringkat Daripada Bank Riyad Melalui JP Morgan Chase Bank Yang berpengkalan di Amerika Syarikat Berlaku antara 24 Februari Dan 14 Jun 2011 Widani memberitahu Hakim Perbicaraan Colin Lawrence Sekera Bahawa Blackstone Asia Real Estate Partners Memindahkan hampir AS 30 juta Kedalam akaun berakhir 694 Antara 30 Oktober dan 19 November 2012 Semasa pemeriksaan utama oleh timbalan pendakwaraya Najwa Bistamam Widani memberi keterangan bahawa AS 620 juta Mengalir daripada Tanori Finance Corporation Kedalam akaun M Private Banking MR Pada 22 Mac 2013 Menurut pendakwaran sebelum ini Blackstone dan Tanori Adalah dua entiti British Virgin Islands Yang ditubuhkan oleh ahli perniagaan buruan Low-Tech Joe atau Jolo Untuk memudahkan penyelewengan dana Daripada 1MDB Widani menjelaskan bahawa Sejumlah 12 transaksi wang Masuk ke dalam akaun Dalam dua akaun Najib Yang berakhir 694 Serta I'm Private Banking 1MY Yang berakhir dengan 880 Direkodkan antara 2011 dan 2014 Melalui sistem kiriman uang swift antarabangsa Perbicaraan dihadapan Soekera Akan disambung semula pada iznin minggu depan Dengan saksi dijangka Menyambung semula Keterangannya berhubung urus niaga yang lain Najib dibicarakan atas 4 pertuduhan Salah guna kuasa dan 21 pertuduhan Pengubahan wang haram melibatkan RM 2.28 bilion dana 1MDB Ahli Parlimen Pekan itu didakwa Melakukan 4 pertuduhan rasuah Di M Islamic Bank Berhad Cawangan Jalan Raja Chulan Di Bukit Kelon Kuala Lumpur Antara 24 Februari 2011 Dan 19 Disember 2014 Berkenan dengan 21 pertuduhan Pengubahan wang haram Najib dikatakan melakukan kesalahan itu Dibeng yang sama pada 22 Macu 2013 Dan 30 Ogos 2013 Pihak pendakwaan berhuja bahwa Kesalahan di 1MDB Dilakukan oleh Jolo dengan restu Najib Pasukan pemilaan tertuduh Bagaimanapun mendakwa bahwa Najib tidak mengetahui jenayah Yang dilakukan di 1MDB Dan penyelewengan itu Hanya didalangi oleh Jolo Dan ahli pengurusan 1MDB Yang lain Sekian Isu hangat petang ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye bye